Hai Nakama Squad kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah jadi guys hari ini aku mau nunjukin ke kamu Gimana sih cara setting kandang dari kelomang guys Nah kenapa sih kok tiba-tiba aku ngasih tutorial Cara bikin apa namanya kandang kelomang ini Nah karena aku tuh baru aja guys beli kelomang ya nih Ini kelomangnya cuma satu sih Dan aku gak tau ini kelomang jenis apa Dan kenapa kok aku tiba-tiba beli kelomang Itu aku keracunan guys dari Iqbalizda Nah makanya waktu kelomangnya dateng Dan aku mau setting jadi mending sekalian aku videoin aja gitu Sekalian nunjukin ke kamu gimana sih cara setting kelomang yang bener Nah sebelum kita mulai Nah mending kita nunjukin apa aja sih yang dibutuhin buat setting kandang Nah jadi yang pertama kamu itu bisa siapin wadah ya Bisa aquarium kayak gini Atau mungkin bak kayak gini ya Pokoknya wadah yang agak tinggi guys Karena nanti kita bakal kasih juga yang namanya kokopit Nah kokopit ini fungsinya kayak dasar ya Atau substrat gitu buat si kelomangnya nanti guys Nah makanya karena si kokopitnya ini nanti kita perlu kasih ya agak dalam Jadi kita perlu juga nih wadah yang agak tinggi Nah kalau misalnya kita pakai wadah yang kayak gitu tuh Yang gak terlalu apa namanya gak terlalu tinggi Itu ketika dikasih kokopit yang agak dalam ya Itu nanti si kelomangnya bakal lebih bisa untuk kabur Nah itu kan bahaya guys Jadi kita mending kasih wadah yang agak tinggi ya Bisa aquarium kayak gini Atau mungkin ini ya Begini Cuman ya ini kalau dari segi estetis kurang ya Jadi mending kita pakai aquarium ini guys Supaya lebih enak dilihat juga Nah selain kokopit itu juga ada nih kayu ya Jadi setahu aku kelomang itu kayak suka manjat-manjat gitu guys ya Jadi makanya kita siapin kayu Nah kayunya pun bebas Bisa kayu santigi atau mungkin kayu Disini aku pakai kayu rosamala ya Kayu rosamala Dan disini ada yang kecil juga Nah aku beli berbagai ukuran Karena memang rencananya aku bakal beli kayu-kayu atau kelomang-kelomang lainnya guys ya Makanya karena beli apa Aku bakal beli kelomang-kelomang lagi Makanya aku beli tiga gitu Nah jadi ini adalah kayu yang bakal apa ya Kita taruh di kandang Supaya si kelomang ini bisa manjat-manjat guys ya Manjat kesini, kesini, kesini Disini ada lagi semprotan Nah kenapa semprotan ini penting Nah ini makanya nanti bakal aku tunjukin ya Pokoknya ini penting banget ya Semprotan yang isinya air Jadi ini air biasa isinya Cuman kenapa kok harus disemprot Nah nanti kita bakal tunjukin tutorialnya guys Sebelum kita mulai tutorialnya Mungkin aku tunjukin dulu kali ya kelomangnya Jadi ini kelomangnya tuh Dia tadi tuh sempet Apa namanya keluar guys Cuman selang beberapa waktu Dia kembali lagi ke cangkangnya Mungkin dia masih tipenya tuh malu-malu gitu ya guys Nah ini waktu dia dateng Itu dikasih Apa namanya ini Gak tau ini kokopit atau serat kelapa gitu ya Nah pokoknya gini lah ya Dikasih coklat-coklat gini Nah kalau ini kan kokopit Cuman kalau dilihat strukturnya beda guys ya Ini kokopit kasar ya Nah sedangkan ini aku gak tau ini Lupa apa namanya ya Mungkin kamu yang tau Tulis aja di kolom komentar guys Nih ya Jadi sebelum kita setting kandangnya Kita ungsikan dulu si kelomangnya Kita taruh disini guys Oke Supaya dia itu gak stress Dan lebih aman Oke guys Langkah pertama ya Kamu siapin kokopit kayak gini Nah kalau aku pakai kokopit kasar guys Dan kita bakal taruh di Aquarium dengan ukuran ini 90 cm Dan mungkin ini tingginya sekitar 30 cm guys Dan langsung aja kita tuangin si kokopitnya ini Kayak gini Nah kita tuangin Jadi ini sebagai substratnya nanti guys Tuh Nah kalau udah kita ratain si kokopitnya ini guys Oke Nah karena ini kokopitnya butuh agak dalam Jadi kita gak sampai ke pojok ya Untuk ngeratainnya Jadi mungkin kita bakal Ngeratain sampai Sepertiganya aja guys Oke Nah kita taruh kayak gini Oke si kokopitnya Nah ini lumayan agak dalam guys Karena tadi kelomangnya agak gede Jadi kedalaman kokopitnya Perlu lebih dalam guys Nah nih Kamu bisa ngecek disini ya Si kokopitnya Kurang lebih segini ya Kedalamannya Dan itu udah cukup banget Sebenernya ini Lebih tepatnya Aku kekurangan guys Untuk kokopitnya ya Tapi yang jelas Untuk ketinggiannya Atau kedalamannya Itu kurang lebih segini guys nih Ya Jadi jangan terlalu tipis Karena ya itu tadi Si kelomang itu suka Menggali-gali ke dalam Atau mungkin terlalu Boros ya Sampai terlalu dalam gitu ya Jangan juga lah Jadi tengah-tengah segini Kurang lebih ya Nih Kurang lebih segini Dan karena ini kekurangan Jadi mending kita Nggak sampai ngeratain ke sana Karena kalau kita ngeratain Sampai ke pojok sana Kedalaman dari kokopit ini Bakal berkurang guys Jadi kita Untuk kasus ini ya Kita bakal Setting sampai segini doang guys Oke Ya guys selanjutnya Kita bakal Nambahin nih Jadi ini aku udah siapin Kayu ya Kayu rosa malah Dan kita setting kayak gini guys Sebentar Kita cari posisi yang pas guys Nah ini kayaknya pas guys Jadi kenapa kok Dikasih kayu kayak gini Nah nanti Dia itu bakal Manjat-manjat gitu guys Makanya Supaya bisa Memfasilitasi hobinya Dalam memanjat ya Kita siapin tempat Kayak gini guys Ini ada kayu-kayu gitu Jadi dia mau manjat dari sini Bisa Atau manjat dari sini Bisa Ini sih nggak bisa sih Dari sini ya Nah dari sini bisa Jadi dia itu bakal Lebih seneng gitu Lebih enjoy ya Karena hobinya dia ya Dalam memanjat Itu bisa kita penuhi guys Oke guys Jadi setelah kita Taruh ya Kayu dan kokopitnya Nih ya Nah selanjutnya Kita bakal siapin Yang kayak water disk gitu Atau mungkin Wadah apapun ya Yang penting bisa Untuk menampung Air ya Jadi si kelomang ini Tetap butuh air Dan disini aku pakai Water disk Dan nggak usah gede-gede Oke segini udah cukup banget Dan kita bakal taruh Disini mungkin ya Nah Oke kita bakal taruh sini Jadi ketika si kelomangnya tuh Atau mungkin disini ya Nah di pojok sini guys Supaya sekalian gitu ya Dia bisa minum Dan mungkin kita tambah satu lagi Jadi satunya itu buat apa Satunya itu buat Makanan guys Jadi kelomangnya pasti juga butuh makan dong Nah kita bakal taruh makanannya disini guys Oke disini kita ratain dikit Nah Supaya Kokopitnya itu lembab ya Kita kasih ini Nah baru ini Kita pakai yang namanya Semprotan gini ya Jadi Si semprotan ini Fungsinya Kita Menyemprotkan bagian-bagian Kokopit Supaya lembab gitu guys Karena kalau nggak pakai semprotan Bakal lebih sulit ya Airnya malah langsung ke bawah sini Jadi kalau misalkan kita pakai Tuang gitu ya Airnya bakal Mungkin hanya satu ini aja Jadi kayak airnya turun ke satu sini Tapi kalau semprot itu Kayak airnya nyebar Semua gini guys Dan kita semprotin kayak gini ya Sampai semuanya itu Benar-benar lembab guys Jadi jangan sampai Tempatnya itu kering ya Tapi jangan juga sampai Tempatnya itu basah guys Karena beberapa kasus Waktu pelihara Apa namanya Kelomang itu Dia itu kayak dikasih air gitu ya Nah itu salah banget guys ya Yang benar dikasih kokopit gini Dan mungkin bisa sebenarnya Kasih pasir pantai juga guys Nah ini kita semprot gini Supaya tempat atau Subsidratnya itu Jadi lebih lembab guys Nah abis itu guys Kita tambahin makanannya nih Jadi kelomang itu Makan sayur-sayuran Buah-buahan Termasuk wortel ini guys Nah jadi kita taruh Si wortelnya disini Karena ini ada dua Jadi satunya untuk makanan Satunya untuk minuman guys Nah ini aku udah siapin airnya ya Dan langsung aja kita tuang disini Oke Nah mungkin segini Sudah cukup banget Karena kelomang itu Nggak terlalu rakus guys Nah untuk Minumannya Ini sebenarnya kita harus pakai Garam ikan Atau garam kasar gitu guys Nih guys Kita tambahin garamnya Tapi nggak usah terlalu banyak Mungkin segini udah cukup banget Nah kita tuang kayak gini Oke Nah jadi Udah lengkap ya Ini ada minumannya Ini ada makanannya guys Nih Jadi bener-bener sedikit aja Nggak usah terlalu banyak Nih guys Jadi ini kelomangnya Nih kita coba angkat ya Bener-bener gede banget guys Kelomangnya Jadi ini Kelomang Tuh Dia ada di cangkang gitu ya Tuh Jadi kelomang itu Kalau nggak salah Emang Fungsi dari kakinya itu Beda-beda guys Ada yang untuk Membuang kotoran Ada yang untuk Nahan di cangkang Ada yang untuk jalan Bahkan ada juga Yang untuk kayak nyapitnya gitu guys Dan mending Daripada kita nyiksa ya Yang mending kita langsung aja Masukin sih kelomangnya guys Nah kita taruh kelomangnya disini Oke Itu Kelomangnya pasti seneng banget guys Dengan tempat yang kayak gini Itu Oke Nah mungkin karena ini Daripada Mubazir ya Kita tambahin aja nih Yang apa namanya Ini nggak tau ini namanya apaan Kita taruh di bagian sini guys Oke Mungkin kita semprot lagi kali ya Nih Supaya nggak terlalu kering juga tempatnya Nih Ya kita semprot-semprot Nggak terlalu kering Dan tempatnya jadi tetap lembab guys Tuh guys Belum ditinggal terlalu lama ya Tuh si kelomangnya udah Apa namanya Ngikat di salah satu rantingnya guys Nah jadi kelomang ini Punya nama lain guys Yaitu umang-umang Atau dalam bahasa inggrisnya Hermit crab Jadi si kelomang ini Termasuk jenis crustacea Dan memang untuk meliharanya itu Nggak boleh sembarangan guys ya Karena kebanyakan itu pelihara di Kayak apa ya Dikasih air gitu loh guys Nah malah itu justru salah guys Jadi yang bener itu Kayak gini ya Kokopit Atau mungkin kayak pasir Pantai gitu Yang bisa menjaga kelembapan Dan dikasih Apa namanya Air Terus makanan Mungkin biji-bijian Sayuran ya Termasuk wortel Nah ini bisa juga guys Pokoknya makanannya Antara sayur-sayuran Atau biji-bijian Juga bisa guys Tuh Jadi Oh iya Untuk kelomang sendiri Kenapa kok nggak digabung Sama kelomang-kelomang lainnya Karena ada beberapa kasus Yang bisa jadi Kelomangnya itu saling bertengkar guys Dan sebenarnya Ini harusnya Dikasih kelomang Apa namanya Cangkang-cangkang lainnya guys Supaya dia ini Apa ya Bisa ganti-ganti guys Karena si kelomang ini Suka banget ya Dengan Apa namanya Ganti-ganti Cangkang gitu guys Jadi bisa jadi Apa namanya Yang awalnya disini Terus tiba-tiba Ganti cangkang yang satunya Terus ganti lagi Nah itu kita harus Bisa nyiapin cangkangnya guys Nah cuman karena Aku belum sempet beli ya Jadi sementara Kita pakai yang ini dulu guys Jadi karena udah Selesai disetting Kita bakal Pindahin Aquariumnya Ke tempat aslinya guys Karena sebenarnya Bukan ditaruh disini Tapi ditaruh Di suatu tempat guys Jadi ini dia guys Kelomangnya ya Tuh Jadi ini ada pasir Apa namanya Kokopit Terus kita kasih kayu Minuman Dan makanannya Ini aku pilih Wortel Tuh Dari tadi ya guys Dia itu kayak Nyapit salah satu Ini guys Apa namanya Bagian ranting gitu Jadi aku mau ngambil Tuh gak bisa guys Dia bener-bener Kayak pegang erat gitu Tuh Jadi kalau dipaksa Juga kasihan Jadi mending biarin aja Dan buat kamu yang suka Kelomang ya Tulis di kolom komentar Enaknya beli Kelomang lagi gak guys Tulis aja di kolom komentar Dan Coba kasih rating guys Ini Apa namanya Setting kandangnya Antara 1 sampai 10 Kamu bisa tulis di kolom komentar Yaudah guys Mungkin itu aja ya Semoga Tutorial setting Kandang Kelomang ini Bisa bermanfaat Buat kamu Oke yaudah Sampai jumpa di Video-video Nakama Aquatic Selanjutnya guys Duh Duh Tepik Sampai jumpa di video Tutorial Sampai jumpa di video